selamat pagi kawan-kawan ketemu lagi ya bersama saya pada video kali ini saya berada di kebun alpukat saya mungkin kawan-kawan bisa lihat ya di belakang saya kebun alpukat yang saya tanam ya nah alhamdulillah hari ini semalam habis turun hujan setelah beberapa hari cuaca lumayan panas dan sekarang cuaca masih mendung ya semalam habis turun hujan nah kawan-kawan pada sebelumnya saya sempat ya melakukan pemupukan untuk penjagaan antisipasi kerontokan pada bunga alpukat yang sebelumnya saya menggunakan pupuk CPN MKP sama boron ya perkembangan perkembangan setelah pemupukan apakah berhasil ya aplikasi yang kemarin saya lakukan nah ini kawan-kawan di belakang saya kemarin pohon alpukat saya yang berbunga sudah saya lakukan pemupukan ya nah disini alpukat yang di belakang saya ini ya saya tanam sambung pucuk sendiri waktu itu saya enggak tahu jenisnya apa karena tertarik jadi saya coba sombong pucuk nah sekarang ini kita mau lihat ataukah nanti rontok apa enggaknya ya setelah saya melakukan pemupukan kemarin langsung saja kawan-kawan ya ikutin terus tapi jangan lupa sebelum nonton ya dukung terus channel saya ya biar mungkin berkembang oke kawan-kawan inilah pohon alpukat yang saya maksud tadi Alhamdulillah ya pertumbuhannya pohonnya luar biasa suburnya ini pohon alpukatnya kisaran 3 tahun lebih sebelumnya saya sudah katakan ini pohon alpukat saya sambung pucuk sendiri ada berapa pohon itu 1,2,3,4 itu tanam pertama ya nah disini saya enggak tahu jenisnya apa karena tertarik tadi ya ketika saya main ke rumah teman itu pohon alpukatnya bentuknya bulat lebat ya saya tertarik saya kembangkan ya karitasnya saya enggak tahu juga apa nah langsung saja kawan-kawan ya saya tunjukin ya nah ini dia kawan-kawan calon bakal buahnya semuanya ya semuanya ya semuanya ya bakal buahnya mudah-mudahan nanti kita update terus apakah terjadi kerontokan semua ya atau enggak kita berharap sih enggak rontok semua nah ini juga kan kalian lihat luar biasa ya ini kalau semuanya enggak rontok ini paling tinggi pohonnya 3 meter 3 meter lebih ya nah ini sampai bawah ya sudah mulai mengeluarkan calon buah ya buat kawan-kawan ya kalau tahu jenisnya boleh komen nanti nah ini juga ya tapi ini cuma sebagian yang baru mengeluarkan bunga enggak merata ini ini juga sudah saya lakukan perawatan dari mulai pruning ya nah di sini saya tanem ya macam-macam jenis atau varitas alpukatnya ada almiki aligator peluang mentega ya disini ketinggian mdpl nya sendiri 45 mdpl ya disini anginnya bisa mempengaruhi juga faktor penyerbukan pada alpukat karena anginnya disini lumayan kenceng kalau musim panas ya karena kita disini kebunnya gak jauh dari laut sebelah sana itu udah laut ya mungkin 4 km dari kebunnya udah laut buat kawan-kawan yang punya saran atau masukan boleh kasih tau saya biar nanti kita belajar sama-sama karena saya juga masih butuh masukan dari kawan-kawan ya gimana cara mengembangkan atau lakukan pertumbuhan alpukat ini karena saya juga masih pemula saya masih perlu masukan dari kawan-kawan ini contoh ya banyak kendala yang saya hadapi selama ber kebun alpukat seperti diserang rayap kutu kembul dimakan ulat juga daunnya tapi itu semua kita lakukan lakukan penyemprotan itu wajib dilakukan untuk para semua petani apapun tanaman itu karena kita itu gak melihat hasil harus ada proses semuanya ini aku kat mickey ya mudah-mudahan tahun depan kita fokus untuk pembuahan kebunan sekian dulu ya kawan-kawan nanti kita update lagi perkembangan atau pertumbuhan alpukat pada kebun saya jangan bosen terus jangan bosen-bosen untuk dukung channel kita nanti channel ini tempat kita berbagi atau sharing masalah tentang kebun alpukat atau lainnya dukung terus ini ada salahnya ya kita dukung channel ini sama-sama sampai ketemu lagi kawan-kawan selamat pagi semuanya sukses untuk semua selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya